Waalaikumsalam Kenapa perasaan aku jadi gak enak ya? Apa bener Mas Riko mau ketemu sama temennya? Atau ada alasan lain? Karena biasanya Mas Riko gak pernah kayak gini Hukum Kayak, aras banget deh Makasih kamu udah mendengarku sini, sorry kamu jadi bolak balik Gak apa-apa, aku bisa memasain kamu baik-baik aja Sekali lagi yang minta maafkan tadi aku bikin kamu kecewa Pak, aku udah maafin kamu, aku juga tadi salah sempet emosi sama kamu, setelah kamu jelasin semuanya aku jadi bisa ngerti perasaan kamu gimana Kamu gak usah perhatian, aku tetap percaya sama kamu Terima kasih sayang, perasaan kamu berarti banget buat aku Ya udah aku jangan dulu ya, kalau ada apa-apa aku langsung kabarin kamu Sayang, kamu udah negor? Kaya belum sih, soal yang kejadian kemarin dia sama temen-temen yang ngerjain aku sama Jeremy Ya aku cuma gak pengen aja dia ngelakuin hal yang sama lagi, dia nekat lagi kayak gitu Kalau kamu nganegor dia, pasti dia bakalan kayak gitu lagi Kamar yang aku belum sempet bahas, karena situasinya gak mungkin kan Tapi aku janji, pas aku temukan momen yang pas, aku bakal ngomongin karanya Ya udah, tapi ngomongin gak suka ke emosi ya, santai aja Aku gak mau di jari salah paham sama kamu Aku pengen dia tuh tau kalau aku ibu sambungi dia dan senangnya dia bisa respect aku kan Aku pengen dia tau kalau aku sayang sama dia, aku juga pelatihan sama dia Makasih kamu udah ngertiin aku Aku yakin ayah pelan-pelan pasti bisa deket sama kamu Dia udah kejalan dulu ya, ada urusan yang harus bekerja Sebenernya aku masih penasaran masalah kamu mau kemana Tapi daripada ada masalah lagi, aku harus nangan diri dulu Sampai situasinya lebih aman Kamu kok diem aja ya? Gak keberatan kan kalau aku jalan? Engga, gak keberatan biasa aja Kalau kamu bisa percaya sama aku, aku juga harus bisa percaya sama kamu Ready? What's that? Shhh Ah 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 Bantakan semuanya! Udah apa sih, Bos? Kenapa emosi jiwa? Bu, Bos, tenang, sabar ya. Oke, sekarang tarik nafas pelan-pelan, dan buang dalam-dalam. Hei, shhh! Niem! Saya gagal ngitirin Mas Arga. Saya yakin banget, Cer. Mas Arga nyemunyiin sesuatu dari saya. Apalagi, karena semalem saya nyusulin dia ketemu sama Raya, dia lagi ngomong sama Raya. Setelah itu sikapnya berubah banget. Saya gak tau rahasia apa yang dia sembunyiin, tapi dia pasti nyemunyiin sesuatu dari saya. Hei, shhh! Oke, sekarang saya paham kenapa Bu Bos kepo banget soal itu. Oke, sebagai Aspri yang berbakti dan berbudiluhur, saya siap menjalankan tugas negara. Saya akan mencari tahu apa sih yang disembunyikan oleh Pak Bos. Tapi ingat ya. Hmm? Kamu harus main cantik. Yang rapih. Jangan teroboh lagi. Siap! Mau nyoboh-boh, tenang aja. Saya akan jalankan misi ini dengan rapih jari. Masih. Rapih, jangan liar. Itu malu cita. Oke. Apaan si Jer? Merapikan. Jadi berantakan lagi. Mas. Mas. Kamu beneran mau pergi? Tapi kan ini hari Minggu, Mas. Kanannya kamu ada praktek. Aku nggak ada jadwal praktek. Cuma aku ada janji sama temen aku buat ketemuan di daerah kamu. Dan aku harus jalan sekarang. Jadi Papa nggak bisa nemenin bagas latihan main basket kayak biasanya? Maafin Papa ya, sayang ya. Papa ada keburu janjian sama temen Papa. Tapi Papa janji sama Bagas. Minggu depan, Papa temenin Bagas main basket. Oke deh. Tapi janji ya harus ditepatin. Soalnya kalau enggak nanti Bagas sedih deh. Iya, sayang. Papa janji. Tos dulu. Yaudah, Papa janji sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya? Apa bener Mas Riko mau ketemu sama temennya? Atau ada alasan lain? Karena biasanya Mas Riko nggak pernah kayak gini. Kita masuk ya, Bu. Ayo, sayang. Aduh, sayang. Tuh, lihat. Anak kita cantik banget loh, Pa. Oh iya dong. Anak siapa dulu? Aduh, sayang. Kayak siapa? Kayak Mama apa kayak Papa ya? Cantiknya kayak Mama. Kalau imutnya kayak Papa dong. Bah, lengkap banget ya. Sekarang keluarga kita. Kenapa mulutnya gini? Jadi bayi. Kenapa nge-nge-nge-nge? Dirinya seneng pasti. Papa, ganem dari bayinya dong. Iya, sayang. Sayang, boleh bantuin? Gue bantuin ya. Tolong bantuin. Bisa nggak ya? Di kalender kita itu isinya hari Minggu terus. Supaya kita bisa seharian di rumah. Terus main sama kamu ya, sayang. Biar ditemenin terus ya, sayang. Setuju, Pa. Iya, sayang. Nanti pas Bagas main basket, biar ditemenin sama didi bayi. Hooray! Oh gitu ya, ibu yang nggak diajak. Ibu diajak dong. Kan Bagas sayang sama ibu. Iya dong. Kita semua sayang sama ibu. Apalagi ibu udah susah payah melahirkan dede. Dede Bagas yang paling cantik dan gemes. Makasih ya, sayang. Kamu udah mengandung dan melahirkan buah hati kita. Aku benar-benar bahagia banget sekarang. Karena sekarang keluarga kita sudah lengkap. Selesai. Bagas juga mau cium dong sama didi bayi. Bagas juga mau. Ini, sayang. Mas Riko nggak betah lagi di rumah. Karena dia udah bosen. Dan dia mau nyari kenyamanan di luar. Kalau aja aku bisa hamil dan bisa melahirkan. Pasti Mas Riko bakalan seneng dan betah di rumah. Ibu. Kita masuk yuk. Ibu. Ibu. Ibu kenapa diem aja? Maaf ya sayang. Ibu nggak apa-apa kok. Udah sekarang Bagas masuk terus selesain makannya. Ya, ya. Astagfirullah. Kenapa pikiran aku bisa seburuk itu sama Mas Riko? Padahal selama ini Mas Riko tuh selalu nguatin aku. Aku harus buang jauh-jauh kekhawatiranku. Aku yakin kalo Mas Riko akan penuhin janjinya. Kalo dia akan selalu dampingin aku sama Bagas apapun yang terjadi. Dan aku percaya kalo Mas Riko nggak akan ngecewain aku. 누가 Maudari itu udah gak ditanyak Force? Okay. Question ini more. Oke opBuarkan organisasi itu tulasi Megu k plano